Bentar dulu ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia peserta penyusunan laporan penelitian tindakan kelas bagi guru dan penelitian tindakan sekolah bagi kepala sekolah dan pengawas serta tindak lanjutnya sebagai artikel jurnal. Tidak terasa malam ini adalah malam penghujung. Ya Pak Guru ya, karena setelah ini adalah tindak lanjut ke artikel akan dipandu oleh Pak Guru bagaimana-bagaimananya. Tidak terasa tiga bulan ya Pak Guru ya, kegiatan ini sudah berlangsung. Nah, malam ini ada apa? Saya lempar aja deh ke Makassar ke Pak Muklis. Silahkan Pak Muklis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Kami harapkan dari, kami dari Ketan Guru Pukasi Indonesia dan Pak Mata Gita Kalan berharap bahwa Bapak Ibu Guru sampai di pini semua ya Pak Guru ya. Ibarat perlombaan. Kayak, aduh ya Pak Guru, kalau saya ibaratkan seperti lari berapa kilo ya tidak? Lari maraton, maraton. Iya, lari maraton ya. Kita ini barat Bapak Ibu ya. Barat lari maraton. Kita akan lihat siapa yang akan sampai di garis finish. Jadi sekarang ini kita sudah hampir masuk di finish. Sudah tinggal mungkin sekitar 500 meter ya Pak Guru. Setelah itu kita akan masuk di... inilah sebenarnya inti kegiatan kita yang beda dengan... karena terus terang Bapak Ibu PTK PTSI ini kami laksanakan tiap tahun. Kalau tidak salah, sudah petahun ya Pak Guru kita laksanakan kegiatan PTK PTSI ini. Terut-turut. Sudah lupa. Cuma selalu banyak peserta alhamdulillah. Cuma bedanya dengan kegiatan-kegiatan kami terdahulu bahwa kami dorong Bapak Ibu bahwa ternyata PTK PTSI ini bisa dikompensi menjadi sebuah artikel jurnal. Dan Pak Guru sudah menyiapkan kontak bagi Bapak Ibu yang finish dan ingin melanjutkan di live-up atau di mood di dalam sebuah media artikel ya Pak Guru ya, jurnal ya. Baik Bapak Ibu sekalian malam ini adalah sesuai dengan jatuh adalah sesi terakhir sebenarnya. Tapi kami siapkan satu sesi cendangan ya Pak Guru ya. Kalau ada yang sampai di bawah final. Kami harapkan ada yang sampai di seminar hasil. Seminar hasil yang kami maksud adalah yang akan diseminarkan adalah artikel jurnalnya ya Pak Guru ya. Yang akan diseminarkan. Nanti ada sedikit untuk refleksi yang sudah. Oh iya, baik-baik. Baik Bapak Ibu sekalian malam ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana mengkompetensi PTK bagi guru PTS, bagi kepala sekolah dan pengawas menjadi sebuah artikel. Untuk tidak membuang waktu dari Kota Makassar saya serahkan sepenuhnya ke Kota Bima. Silakan Pak Guru. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Apa namanya, ini adalah sesi kegiatan kita setelah sekian lama, sekian pertemuan, dan akhirnya Bapak dan Ibu endingnya kita nyampe juga. Nanti tinggal Bapak dan Ibu selaku peserta yang menindaklanjutin sebatas mana Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan apa yang kami berikan di sini, baik itu sebatas PTK-nya atau PTS, atau mau dikembangkan terus menjadi sebuah artikel yang dicutalkan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, saya sedikit ingin refleksi nih, dan sekaligus memberi apa namanya, aplos buat teman-teman yang sudah mengirimkan bab 1 sampai bab 5. Ini ada berapa, ada 5 yang saya lihat di link ini. Namun bagaimanapun Bapak dan Ibu, karena nanti kalau Bapak dan Ibu tidak lanjut menjadi sebuah laporan, dan boleh jadi menjadi sebuah artikel, dan itu bukan lagi dikonsumsi oleh Bapak dan Ibu secara pribadi, tapi sudah menjadi konsumsi publik. Nah, tentunya apa yang menjadi konsumsi publik tersebut, kita harus selaraskan juga, harus sepadankan dengan apa yang menjadi kebutuhan publik. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan, jika kita berikan, kita sodorkan pada hal layak umum, namun tidak dibutuhkan, itu tentunya akan menjadi sesuatu hal yang membosankan, menjenuhkan, dan bahkan mungkin tidak terperhatikan. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama untuk menindaklanjutkan apa yang Bapak dan Ibu sudah lakukan. Namun nanti akan saya munculkan satu karya teman kita, peserta, dari karya ini Bapak dan Ibu, nanti sedikit saya berkomentar, sedikit saya memberikan masukan, bagi yang kebetulan produk dari Bapak dan Ibu peserta yang saya tampilkan, ini boleh jadi menjadi masukan buat Bapak dan Ibu untuk disempurnakan. Sebaliknya, buat teman-teman yang belum sempat, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran. Karena sesungguhnya belajar itu tidak selamanya apa yang kita dapatkan, tapi juga kita bisa belajar dari pengalaman. Sebaliknya, sebuah pengalaman untuk menjadi sebuah pembelajaran tidak mesti apa yang kita alami, namun kita bisa mendapatkan pembelajaran-pembelajaran justru juga lebih seringnya dari orang-orang yang dialami oleh orang lain. Nah, itulah mungkin pada sesi ini kita akan membelajari secara bersama-sama dan kita tidak akan makan waktu lama ini Bapak dan Ibu karena pengetahuan Bapak dan Ibu dari awal hingga saat ini saya boleh katakan itu sudah hampir sempurna. Nah, dari kesempurnaan tersebut juga Bapak dan Ibu sudah memiliki pemahaman tersendiri dan wawasan tersendiri terkait dengan PTK ini. Sebaliknya, jika Bapak dan Ibu ada yang sempat terlewatkan atau terlupakan, Bapak dan Ibu bisa kembali di apa namanya, materi-materi materi-materi Zoom yang kita lakukan. Nah, di grup WA kita Bapak dan Ibu jika nanti akhirnya Bapak dan Ibu harus atau memutuskan untuk keluar dari grup ini mohon yang ada di deskripsi grup itu Bapak dan Ibu disalin dulu karena di situ adalah berisikan link dari semua aktivitas kita baik itu materi, baik itu rekaman dari sesi pertama sampai sesi terakhir itu semuanya akan ditautkan di situ. Nah, ini akan menjadi sejak digital Bapak dan Ibu sekaligus ini akan menjadi dokumentasi atau dokumen kegiatan yang tersimpan secara digital untuk Bapak dan Ibu. Nah, itu sedikit pengantar Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama izin saya ingin menyampaikan atau memperlihatkan apa yang Bapak dan Ibu sudah serahkan atau sudah di store di bab 1 sampai bab 5. Dan bagi Bapak dan Ibu yang boleh jadi pada malam ini belum sempat hadir, manfaatkanlah rekaman-rekaman yang disiapkan oleh teman-teman, oleh Ibu Umi, oleh Pak Muhlis yang ada di deskripsi grup kita. Saya mohon izin untuk membagi layar sedikit. Bisa, Pak Guru? Saya mau buka di link-nya langsung. Oh, link Pak Guru? Link ini, link materi. Link materi. Link ini bukan, apa namanya, link kantong tugas. Oh. Oke. Atau Pak Guru minta bantuan Pak Muhlis bisa? Oh, boleh, boleh. Kayaknya saya nggak... Buka kantong tugas bab 1 sampai bab 5. Eh, kantong tugas yang mana ya? Saya nggak bisa, nggak dapat akses untuk buka. Kalau 1 sampai bab 5 memang belum dikasih kayaknya? Ini, Kak, kantong tugasnya. Yang terbaru? Yang terbaru. Nggak suka yang lama. Pak Cecep, serius banget sih. Tunggu, Tunggu, Tunggu. Senyum, Pak Cecep. Pak De, mana Pak De suaranya? Oh, iya, silakan. Yang mau sholat dulu. Sholat isya, deng. Bukan sholat dulu. Ya, silakan, Bapak Ibu. Saya diprotes lagi. Nggak, sholat dulu. Udah lalu. Ya, Pak Cecep, ya? Iya, Bu. Mi. Guru, sambil nunggu Pak Muhlis, banyak yang bertanya. Gretelan tugas itu sampai kapan sih? Pak Guru, mohon maaf, Pak Guru. Belum sampai selesai bab 5. Lagi ditanyain, protes saja. Nanti dulu. Ayo, nanti dulu. Sampai kapan, Pak Guru? Apa namanya, kalau PTK atau PTS itu, Bapak dan Ibu, kita bisa memulainya sama-sama, tapi mengakhirinya itu nggak bisa. Boleh jadi, tidak akan secara bersamaan. Sehingga, kalau ditanya untuk kantong tugasnya sampai kapan, ini, kalau Bapak dan Ibu ingin memunculkan dalam, apa namanya, sebuah seminar, tentunya makin cepat itu kan makin baik, karena Pak Muhlis akan membuka room-nya sekali. Tetapi, jika memang waktu itu tidak mampu, maka setidaknya, tadi seperti katanya Bu Mi, bab 1, 2, 3 itu sudah bisa selesai, dan itu menjadi sertifikat rujukan bagi Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa, kalau lama ya, Pak Guru ya, bahwa itu artikel jenis, kami tidak wajibkan, jadi ini adalah tanggung tugas terakhir, kalau kata Pak Guru tadi, adalah konsumsi, Bapak-Ibu sekalian untuk mengembangkan ya, Pak Guru ya. Kami sampai di bab 1, bab 5, malam ini cukup baik. Sedangkan Pak Guru, misi datang terbaik. Oke, buat, nanti dulu saya cek, mana yang sudah saya koreksi tadi ya. Pak Mukli sambil itu kasih akses, Pak Guru? Sudah, sudah dapat, sudah dapat. Sudah, oke. Kalau saya melatikan, Pak Guru? Iya, boleh dari saya aja. Iya, boleh dari saya aja. Mana stopnya? Di atas, bisa enggak? Saya kehilangan akses, stop. Oh ya, sudah, 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 sudah. Sudah. Sudah kan, Pak Guru? Sip. Saya deh, tadi nyanyi-nyanyi di mana? Ternyata, apa namanya? Chrome-nya belum saya buka. Pantas enggak nemu. Baik, Bapak dan Ibu. Sebelumnya, saya mohon maaf. Kita ambil contoh dari satu teman kita yang sudah menyajikan. Bisa dilihat mungkin. Ijin saya perbesar sedikit, makin mantap. Kayaknya apa, Bumi? Jangan terlalu besar. Senangnya bisa terbesar. Kenapa? Enggak, maksudnya jadi layarnya T enggak pas, gitu. Ya, khawatirnya ada yang pakai HP kan terlalu munggir, tanpa semakin enggak kelihatan. Oh iya, ya kacamata saya makin ini nanti ya. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ini saya ambil dari karyanya Bu Hamilah. Bu Hamilah. Dari Bangka Blitung. Ya, ini judulnya Penerapan Model Pembelajaran PJBL berbasis media PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar dan seterusnya. Jadi, ini menjadi refleksi kita secara keseluruhan Bapak dan Ibu. Karena kalau sesungguhnya kita membahas langsung artikel jurnal itu 10 menit saja selesai. Jadi, kita refleksi saja dari sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu kalau kita lihat kembali dari judul ini maka kita akan mendapatkan ada 3 variabel. Di mana variabelnya itu yang pertama PJBL-nya yang kedua media PowerPoint-nya dan yang ketiga hasil belajar. Nah, dari 3 ini rurutannya Bapak dan Ibu ya. Judul, kita dapat variable. Jumlah variable menentukan nanti jumlah untuk rumusan masalah. Jadi, kalau saya teruskan ini tidak banyak yang saya kritisi Bapak dan Ibu. Ini karena Bapak dan Ibu juga sudah menulisnya, sudah menyusunnya. Kalau kita lihat tadi di sini Bapak dan Ibu terkait dengan rumusan masalah. Tadi kita sudah dapatkan ada 3 variable. Nah, variable ini menunjukkan jumlah rumusan masalahnya. jumlah rumusan masalahnya juga ada 3. Kayaknya terlalu besar ya. Ya, kan tadi aku sudah bilang. Nah, iya. Terima kasih, Bumi. Sudah dibilangin. Oh, ngeyel. Nah, ini rumusan masalahnya terlihat ada 3. Ini sebagai rujukannya. Nah, dari rumusan masalah ini Bapak dan Ibu kan juga nanti kemarinnya sudah kita bahas rumusan masalah akan menuntun kita pada tujuan. Dan simpel hanya menambahkan kata untuk mengetahui. Tapi ingat di rumusan masalah adalah kalimat tanya di kalimat tujuan menjadi pernyataan bukan pertanyaan. Jadi ini jangan lagi tanda tanya tapi cukup dengan tanda titik. Mohon maaf Bapak dan Ibu terkadang hal-hal sepele seperti ini jika Bapak dan Ibu teruskan pada apa namanya pada pengajuan angka kredit dan sebagainya hal-hal sepele itu kadang-kadang menjadi hambatan buat kita Bapak dan Ibu. Ini mirip dengan Bapak dan Ibu kalau dipikir yang namanya sebutir nasi itu kan tidak pernah bermasalah Bapak dan Ibu. Tapi begitu sebutir nasi nyangkut di gigi yang bolong dan menimbulkan kesakitan jadi kendala segala-segalanya tanda titik dan tanda itu akan sebutir sebutir nasi tadi yang nyangkut di gigi kita pada saat kita merasakan sakit gigi. Lebih kurang seperti itu. Nah di sini Bapak dan Ibu manfaat dan tujuannya kita sudah bahas semua kemarin yang penting di situ ada bagi sekolah bagi diri Bapak dan Ibu maupun bagi guru lainnya. Nah apa yang menggaji isi dari bab kedua itu kajian itu sederhana saja Bapak dan Ibu apa yang menjadi kalimat variabelnya itulah yang menjadi kajian. Tadi sudah kita bahas ada PCPL ada hasil belajar ada media powerpoint. Nah di sini hasil belajar sudah jelas sudah benar. ini yang menjadi hal penting Bapak dan Ibu di setiap apa namanya setiap penyusunan bab dua ini. Nah di sini ada satu poin penting seperti di sini dikatakan ini ditulis di poin yang terakhir di sini poin yang keempat terkait dengan hasil belajar yang dilakukan dalam penelitian ini mohon maaf saya sambil koreksi jangan menggunakan kata singkatan nanti khawatirnya tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia terkait dengan hal yang dilakukan dalam penelitian secara operasional diperoleh serangkaian tes dan praktek ini saya kasih garis bawah saya perkembali ini ada kata tes dan praktek artinya data yang diambil terkait dengan hasil belajar itu didapat melalui tes dan praktek ini mohon diingat tes dan praktek kita lihat sama-sama inilah yang menjadi operasional terakhir dari Bapak dan Ibu pada saat melaksanakan menyusun PTK tersebut jadi setiap definisi operasional hadirkan sebagai operasional variable yaitu operasional yang seperti apa akan tertuang dalam kegiatan Bapak dan Ibu nah kira-kira di sini Bapak dan Ibu kita sudah mendapat gambaran bahwa hasil belajar nanti itu oleh peneliti diambil dari serangkaian tes dan praktek nah dari sini pun sudah tergambar apa yang tergambar berarti nanti ada instrumen tes dan instrumen terkait dengan praktek seperti itu Bapak dan Ibu ya jadi ada instrumen tes ada instrumen prakteknya nah kalau sudah kita merunut terus ada instrumen tes ada instrumen praktek maka nanti di pengolahan datanya berarti ada data tes dan data praktek terserah nanti oleh oleh si peneliti apakah itu mau disajikan terpisah atau mau disatukan nanti akan diperkuat lagi di bab berikutnya nah kemudian kita masuk pada yang kedua yang kedua apa namanya variabelnya tadi adalah PJBL nah di PJBL ini karena ini adalah apa namanya model pembelajaran maka Bapak dan Ibu bisa menghadirkan model pembelajaran ini sebagai di dalam bentuk langkah-langkah pembelajarannya ya mohon maaf saya sambil koreksi biasakan Bapak dan Ibu jangan menyingkat kelihatannya sepele tapi yang sepele ini tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia nah kita lihat lebih lanjut PJBL nya di PJBL nya di sini ada langkah pembelajaran ini perlu Bapak dan Ibu nah kenapa ini perlu karena langkah pembelajaran ini akan menjadi instrumen untuk mengambil data terkait dengan PJBL nya itu dalam bentuk lembar observasi jadi terkait dengan PJBL nya langkah ini Bapak Ibu tuangkan di bab dua nanti di instrumen ini disajikan sebagai lembar observasinya nah sehingga Bapak dan Ibu jika ingin merunutnya membuat lembar observasinya maka Bapak dan Ibu lihat kembali apa yang tertulis di bab duanya mengapa ini perlu disajikan di bab dua karena pada saat Bapak Ibu membuat artikel atau mempublisnya dalam bentuk laporan PTK maka instrumen penilaiannya instrumen pengambilan datanya Bapak dan Ibu tidak lampirkan karena kalau Bapak Ibu lampirkan nanti khawatir karya Bapak Ibu langsung diplagiat oleh orang karena kunci dari sebuah karya ilmiah itu ada pada instrumen datanya pengambilan datanya nah itu sangat sifatnya sangat rahasia dan sifatnya sangat pribadi bagi Bapak dan Ibu jangan ini dibagikan di media media sosial atau di hal-hal media publis laporan penelitian kita biarkan ini menjadi konsumsi Bapak dan Ibu karena inilah yang akan menjadi orisinil dari karya Bapak dan Ibu suatu saat misalkan Bapak dan Ibu ada karya yang sama dipublis di apa namanya di secara online ataupun secara jurnal misalkan ada karya yang sama siapa yang memiliki yang boleh mengakui itu sebagai karyanya yang memiliki lampiran-lampiran yang sesuai dengan yang dibutuhkan makanya lampiran-lampiran Bapak Ibu tidak usah dipublis biarkan menjadi dokumen Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu ya kelebihan dan kekurangan tujuan kelebihan dan kekurangan ini tentunya yang lebih bisa untuk diperkuat yang lemahnya kekurangannya bisa Bapak dan Ibu jadikan acuan untuk menghindari kelemahan tersebut antisipasinya kemudian yang ketiga ada Microsoft PowerPoint karena tadi di judul teman kita Bu Hamila ini dia mengambil tiga variable dan variable yang ketiganya adalah media PowerPointnya nah disini juga Bapak dan Ibu ada kata kuncinya ada satu hal yang menjadi indikator buat Bapak dan Ibu menjadikan acuan dalam instrumen pengambilan datanya apa itu ini disini nah ini ada tertulis dalam penelitian ini siswa diharapkan mampu nah ini akan menjadi variable yang diamati oleh Bapak dan Ibu dalam pengambilan data artinya pada saat anak itu menggunakan PowerPointnya atau memanfaatkan PowerPointnya sebagai medianya maka dua centangan ini menjadi hal yang diobservasi dalam pemanfaatan media tersebut apakah siswanya sudah bisa membuat dengan membuat media promosi dengan memanfaatkan media PowerPoint dan apakah siswa sudah bisa melakukan promosi produknya dengan menggunakan PowerPoint nah ini menjadi acuannya karena yang dua ini kan nanti akan menjadi acuan praktek yang dilakukan siswa jadi siswa prakteknya menggunakan yang dua ini oke kita lanjut di kerangka berpikir oke lah nah disini ada catatan dari saya Bapak Ibu kebetulan teman kita ini memasukkan penelitian yang relevan dan kebetulan dia dapat nah ini sebelumnya ini yang ditulis penelitian yang relevan merupakan dan seterusnya ini tidak usah lagi Bapak Ibu tuliskan yang terkait dengan definisi apa itu penelitian relevan gak perlu karena yang dibutuhkan dalam penelitian ini hasil penelitiannya bukan definisi dari penelitian itu jadi ini gak perlu Bapak Ibu tidak urgent dengan penelitian kita dengan penelitian kita disini saya kasih ketanangan ditiadakan saja kemudian disini oleh Bum Hamila menyajikan penelitian relevan itu dengan satu paragraf ada penelitian relevan dalam penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agung Prasetyo yaitu penerapan dan seterusnya dalam penelitian ini yang menjadi subjek kelas dan sehingga sampai disini ada catatan ini Bapak dan Ibu apa yang disampaikan yang dibutuhkan bukan judul yang dibutuhkan bukan penjelasan terkait dengan subjek terkait dengan judul terkait dengan penulis terkait dengan apa yang dilakukan tetapi yang dibutuhkan adalah hasilnya jadi yang ditulis itu hasilnya sehingga disini saya berikan komentar yang terpenting diurekan adalah hasil penelitian sementara kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bu Halima ini apa hamilah ini ini tidak ada satupun yang mengangkat terkait dengan hasil penelitiannya hanya mengatakan judul penelitian sementara yang kita butuh hasilnya seperti apa karena penelitian yang relevan itu hasilnya kita butuhkan akan menunjang apa yang menjadi acuan yang Bapak Ibu lakukan dalam PTK kita selain itu hasil penelitian ini tidak perlu ditulis seperti yang di atas ini Bapak Ibu ini tidak perlu ditulis seperti ini tapi tulisnya bagaimana gunakanlah aturan kutipan yang nanti tersimpan di daftar pustaka seperti apa seperti ini Bapak Ibu jadi bisa langsung ditulis begini ini ditulisnya apa menurut Prasetyo ingat dalam menulis kutipan yang kita ambil adalah nama belakang bukan nama depan menurut Prasetyo dalam penelitiannya menyatakan bahwa tinggal sebutkan aja apa hasilnya kemudian nanti diakhiri dengan tanda kurung tahun penelitiannya kapan sementara untuk judul penelitian tahun penelitian publikasi penelitiannya ditulis dalam daftar pustaka sesuai dengan kaidah daftar pustaka yang diberikan dalam materi pelatihan kita jadi tidak usah lagi ditulis judulnya ini tapi judulnya ini menjadi penulisan atau yang diisi di daftar pustaka kalau ini adalah dari sebuah artikel jurnal maka artikel jurnalnya disebutkan jurnalnya apa edisinya keberapa kalau diambil dari media online linknya mana itu disajikan di daftar pustakanya ini sedikit yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan walaupun disini Bapak dan Ibu kita membahas contoh dari apa yang disajikan oleh Ibu hamilah bukan berarti ini hanya untuk Ibu hamilah tadi sudah saya katakan ini bisa menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu juga lebih lanjut di bab 3 sekarang ini saya dapatkan temuan lagi setting penelitian penelitian dilakukan di SMKN Satu Manggar bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023 disini tertulis tahun ajarannya 2023 2024 sementara waktu penelitiannya ini masih berada di tahun pelajaran 2022 2023 jadi bukan 2023 2024 nah tolong ini dicermati dan dibuat yang benarnya seperti apa ini sebagai koreksi aja Bapak dan Ibu dan hati-hati menentukan waktunya jangan sampai ingat ini adalah PTK ini adalah PTS PTK penelitian tindakan kelas PTS penelitian tindakan sekolah sekolah ada kemudian kelas ada itu hanya terjadi pada saat kegiatan belajar artinya perhatikan waktu-waktu libur jangan sampai kita menjadwalkannya di waktu libur karena ini akan memunculkan apa namanya keraguan terhadap keaslian atau orisinal yang kita lakukan desain penelitian oke ini biasa menggunakan PTK dengan segala tahapannya kemudian nah di teknik pengumpulan data kebetulan di sini Ibu Hamilah ini hanya memberikan satu teknik pengumpulan data yaitu pemberian tes logikanya Bapak dan Ibu mendapatkan tiga teknik pengumpulan data karena ada tiga variable yang dilakukan ada hasil belajar oke dengan tes kemudian ada PJBL nya berarti ada instrumen yang Bapak Ibu harus siapkan juga untuk pengumpulan datanya terkait dengan PJBL nya PJBL itu adalah model kalau model Bapak dan Ibu bisa siasatin dengan menggunakan instrumen observasi maka teknik pengambilan data yang kedua adalah observasi nah yang ketiganya itu terkait dengan penggunaan tadi powerpoint nah tadi di bab dua sudah disampaikan bahwa powerpoint itu ditujukan untuk mengamati apa yang dilakukan siswa ada dua centangan tadi nah itu disampaikan disini sebagai penguk teknik pengumpulan data yang dilakukan nah jadi ini tidak perlu lagi dikatakan untuk sini tidak lagi Bapak Ibu katakan ada pre-test post-test nya ini dihilangkan mengapa karena perlakuannya atau tes yang diberikannya juga menggunakan instrumen dengan jenis instrumen sama yaitu instrumen tes tidak dengan tidak instrumen yang berbeda kemudian selain itu dalam penelitian tadi sudah saya katakan tiga variable yang ketiga harus yang ketiganya harus didapatkan datanya otomatis ada tiga instrumen perlu ditambahkan lagi lalu bagaimana data PJBL dan media powerpoint nya ini belum tertuang disini jadi nanti harus ketiganya ada oke kita stop dulu ini ada yang resen boleh kita cut dulu silahkan Bu siapa ini Ulul Ajmi boleh ada yang mau unda yang mau ditanyakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh tadi saya kalau tidak salah ingat itu waktu Mei sampai dengan Juni itu ada libur saya kemarin juga menuliskan cuman saya tidak pakai tahun ajaran hanya bulan Mei kemudian berlanjut sampai Agustus kalau saya tidak ingat kemarin mungkin nanti akan berubah juga karena nyatanya data saya berubah saya dasar saya menggunakan Mei pada saat itu adalah karena perencanaan itu dilakukan sudah sejak Mei berarti nanti saya sebaiknya revisi begitu Pak karena Juni kan libur penjelasannya benar begitu Pak kemudian saya ada ini juga yang kedua tadi untuk model pembelajaran kita berikan observasi observasi ini berarti nanti bagaimana pembelajaran itu berlangsung sesuai langkah-langkah itu instrumennya yang diisi oleh observer ya Pak atau betul observer kemarin saya kan memilih group investigation artinya nanti langkah-langkah itu oleh observer nanti yang diamati oke yang diamati nanti oleh observer itu itu langkah-langkahnya nanti Ibu ditambahkan aja di apa satu kolom dua kolom di sisi setiap pernyataan itu untuk mencetang mana sudah terlaksana mana belum kemudian tambahkan satu kolom lagi untuk kecatatan mungkin ada yang sudah misalkan ada langkah yang sudah terlaksana namun perlu perbaikan nah itu akan muncul catatannya nah itu yang menjadi masukan buat diperbaiki di siklus berikutnya untuk waktu tadi bagaimana Pak untuk waktu untuk waktu jika yang dilakukan jadi gini ini judulnya PTK ya Bapak Nibia penelitian tindakan jadi yang dibikinkan laporannya adalah tindakannya bukan perencanaan oke kecuali buat teman-teman yang buat PTS masih memungkinkan ini di waktu libur karena PTS itu kan sasarannya adalah guru yang jadi yang jadi subjeknya itu guru tapi kalau PTSnya subjeknya siswa ya kembali lagi waktu libur kita perhatikan baik Pak terima kasih jelas sekali kita lanjut baik Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya sebelum Pak Guru lanjut ini Pak Irfan nih Pak Irfan coba Pak Irfan ada yang bertanya Pak Irfan ya makasih Pak Muldis Pak Bambang ini tadi yang berkaitan yang berkaitan dengan terkait hasil belajar yang dilakukan dalam penelitian tadi itu diperoleh dengan serangkaian tes dan praktik membuat video di teknik pengumpulan datanya tadi saya masih baru melihatnya teknik pengumpulan serangkaian tesnya terus praktik membuat videonya apakah dilakukan pengumpulan datanya atau seperti apa baik data itu sesuai dengan variable kalau kita punya dua variable maka dua teknik pengambilan datanya nah yang tadi di contoh ini ada tiga berarti kita menggunakan ada tiga variable maka kita menggunakan tiga yang pertama dengan tes itu untuk hasil belajar yang kedua untuk BCBL nya harusnya ada lembar observasinya yang ketiga media powerpoint nya ini harusnya ada instrumen prakteknya nah kenapa disitu tidak perlu instrumen praktek bukan lembar observasi karena di bab dua tadi kalau saya arun ulang di bab dua ini di bab dua inilah ada benang merahnya antara bab satu dua dan tiga di bab dua ini pada saat membahas tentang powerpoint ini ini powerpoint di akhirnya ini dikatakan dalam penelitian siswa diharapkan mampu nah ini menjadi instrumen sudah ini sebenarnya ini menjadi kisi-kisi instrumennya dalam penelitian siswa diharapkan mampu membuat melakukan nah ini menjadi kisi-kisi maka apa yang tertulis di bab dua ini ini menjadi rujukan bagi peneliti untuk membuat instrumen pengumpulan datanya berarti nanti dia membuat apa disini ada lembar penilaian terkait dengan kegiatan prakteknya dan saya maklumi kenapa yang bersangkutan tidak memperlihatkan karena itu menjadi hak yang bersangkutan tetapi informasi datanya itu itu harus disampaikan jadi data itu teknik pengambilan datanya kemudian instrumennya itu terkait erat dengan bab dua oke lanjutnya ada Bu Iin yang ingin bertanya silahkan Pak Cecep atau Bu Iin ya terima kasih Pak saya 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 bertanya masalah ya powerpoint itu contohnya seperti apa ya Pak terima kasih Pak Saya tidak bisa menyatakan contohnya seperti apa karena yang tahu ini adalah peneliti sendiri tetapi dari apa yang diurekan disini kita sudah bisa mendapatkan gambaran kita lihat disini ini powerpoint yang dimaksud oleh peneliti itu yang terkait dengan pembelajaran pembelajarannya seperti apa jadi powerpoint itu menjadi media yang digunakan oleh peneliti untuk menjadikan anak sebagai sarana belajarnya meliputi apa nah disini membuat media promosi jadi sebenarnya powerpoint itu akan dijadikan sebagai media promosi dari si peneliti jadi apa namanya yang jelas peneliti yang tahu persis seperti apa cuma saya tidak bisa hanya bisa membayangkan kalau powerpoint itu oleh si peneliti menjadikan tugas untuk aktivitas praktek anak anak ini materinya terkait dengan mata pelajaran tentang produk kreatif dan kirausahaan nah produk kreatif dan kirausahaan ini nanti endingnya anak membuat sebuah media promosi dengan memanfaatkan powerpoint lebih kurang seperti itu nah apa yang dilakukan ini satu membuat media promosinya kemudian melakukan promosi dengan menjadikan media powerpoint itu sebagai sarana untuk media promosinya tadi membuatnya kemudian sekaligus mempraktekannya nah seperti apa ini siswa sudah dikata sudah diurekan disini siswa menyiapkan alat dan bahan kemudian melakukan praktek yang kemudian melakukan performan berarti ada 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 apa namanya semacam kalau saya tangkap semacam presentasi terhadap produk lebih kurang seperti itu yang saya tangkap tapi yang tahu persis pasti peneliti biasanya biasanya tampilan medianya itu ada di lampiran Bapak dan Ibu tampilan medianya tayangan apa nanya potongan-potongan tampilan media itu disajikan di lampirannya sebagai produk cuma cara buatnya seperti apa pasti dirahasiakan karena kalau dibongkar semua dia membuatnya seperti apa caranya sebagainya itu akan menjadi sama halnya dia membuka kartu untuk apa yang dia punya karena dia pakai oleh orang lain oke demikian mungkin Bu Iin berarti apa yang saya lakukan sudah sudah betul Pak jadi siswa membuat powerpoint sesuai produknya yang dilaksanakan ya terima kasih ya Pak oke ya satu lagi sebelum kita lanjut lagi materinya ayo Pak Cecep Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat malam Pak Bambang Selamat malam Pak disini saya hanya melihat tadi penelitiannya ditujukan di kelas 12 ya Pak Bu Hamliya itu Bu Hamila sedangkan kita kan seingat saya kita harus di kelas 10 ya Pak kalau nggak salah apakah boleh di kelas 11 atau 12 gitu Pak ya sesungguhnya kalau kalau apa namanya menyajikan materi itu bisa saja ini kewenangan guru ya bisa saja itu diputar bisa saja diputar apalagi kalau sekarang sudah dengan konsep kurikulum merdeka itu capaian pembelajaran setiap fase itu setiap guru bisa berbeda karena ada alur tujuan pembelajaran yang menjadi kewenangan guru mana yang mau didahulukan mana yang mau dikemudiakan nah kalau yang saya tangkap apa yang dilakukan oleh Bu Hamila ini lewat sekolahnya boleh jadi di kelas 11nya itu itu menghasilkan produknya gini Pak di saya saya sendiri kan masalah saya ini dari bulan Mei itu saya masih di SMK Yadika contohnya saya masih pendidikan di sana nah pada pada saat tahun ajaran baru saya pindah sekolah gimana tuh Pak tahun ajaran baru pindah sekolah SMK nya SMK nya pertanyaannya waktu Bapak melakukan PTK itu di awalnya dari sekolah yang berbeda ya gitu Pak ya beda terus atau bisa diubah datanya gitu ya Pak atau sekolahnya aja gitu ya gini Pak Bapak bisa gak usah ubah data laporkan aja dengan posisi data yang di sekolah waktu pertama Bapak oh gitu jadi laporan itu dibuat sebelum Bapak pindah tempat tugas oh gitu oke terima kasih Pak Bambang iya iya silahkan Pak Bambang lanjut masih ada Pak Irvan iya sedikit Bambang boleh boleh oh silahkan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data tadi itu yang praktek powerpoint tadi itu apakah seperti ini ya instrumen kerja atau instrumen penilaian saat mereka praktik atau seperti apa Pak Bambang nah itu itu hak hak sepenuhnya dari peneliti misalnya kira-kira seperti apa yang bisa digambarkan kalau kalau yang saya yang saya tangkap dari apa yang dikerjakan oleh Bu apa Bu Hamilah ini ini semacam semacam LKPD jadi di LKPD itu nanti ada urutan kerjanya ada prosesnya itu bisa seperti itu atau atau bisa berorientasi buatnya seperti apa tanpa penuntun dan sebagainya yang penting hasil itu bisa juga siap-siap oke yang jelas tadi kalau kita tangkap itu hanya ada dua pertama membuat kedua memanfaatkan bisa membuat bisa memanfaatkan tentunya membuat membuat yang benar itu seperti apa membuat yang benar itu seperti apa itu masuk pada materi ajarnya nah kalau terkait dengan materi ajarnya berarti masuk pada RPP pasti ada dalam lampiran RPP sama tadi saya bilang mungkin dia menggunakan LKPD LKPD itu adalah bagian lampiran dari RPP berarti ada di RPP kalau ini disajikan dalam laporan itu lampiran RPP itu termuat tetapi karena disajikan dalam bentuk artikel nanti disajikan dalam artikel atau diseminarkan sifatnya tidak menyajikan lampiran-lampiran itu sebagai hal yang dikonsumsi oleh publik gitu Pak ya tapi kalau untuk kegiatan kenakan pangkat dan sebagainya laporan utuh ini harus penuh sampai lampiran-lampiran jadi yang saya tangkap ini tersimpan di RPP-nya termasuk jenis apa namanya instrumen hasil belajarnya ini kan instrumen tes bentuk tesnya seperti apa kemudian soal-soalnya seperti apa itu semua menjadi lampiran dari RPP atau boleh jadi lampiran instrumen yang hanya disajikan dalam lampiran tidak dihadirkan di apa namanya di laporan oke kita lanjut Bapak dan Ibu ya kita lepas tiga oke kita lanjut nah kemudian disini ini analisis teknik analisis datanya analisis data yang perlu dianalisis apa hasil belajar kenapa hasil belajar yang perlu dianalisis karena ini menjadi variable harapannya yang lain itu variable tindakan variable tindakan tidak banyak yang kita analisis tapi variable harapannya yang menjadi hasil akhirnya target akhirnya itu yang perlu dianalisis nah disini ada sedikit Bapak dan Ibu Ibu hamilah ini menggunakan hasil belajar itu dalam bentuk KKM dan dalam bentuk rata-ratanya minnya apakah keduanya ini bisa digunakan bisa digunakan tetapi jangan digunakan secara persamaan cukup salah satu aja menjadi rujukannya kalau menggunakan rujukannya adalah KKM jadikan KKM sebagai acuannya kalau yang jadi rujukannya adalah rata-ratanya gunakan rata-rata nah ini hal ini akan terlihat persis dengan urutannya dengan yang ada di latar belakang kalau Bapak Ibu di latar belakang mengatakan data awalnya itu berupa KKM-nya yang siswa yang mencapai KKM-nya sama si rendah maka rujukannya KKM tapi kalau dilihat rata-rata capaian hasil belajar sebelumnya berarti diambil dari rata-rata jadi ini jangan disajikan secara bersamaan cukup salah satu saja kemudian dinyatakan capaian itu atau rata-rata itu rata-rata capaian itu maupun rata-rata KKM sebagai rata-rata yang dicapai oleh berapa banyak siswa sehingga nanti data akhirnya akan merupakan persentasi ketercapaian ini saya sedikit nah ini Bapak dan Ibu kita lihat di akhir adalah persentasi capaiannya nah pertanyaan besarnya disini tidak diurekan bagaimana dengan hasil prakteknya karena tadi di awal sudah dikatakan hasil belajarnya itu diambil dari serangkaian tes dan praktek itu kalimat yang didapat di bab dua konsekuensinya praktek itu harus disampaikan apakah dinilai terpisah atau digabung kalau digabung maka sampaikan di bab ini yang menyatakan bahwa hasil belajar itu merupakan bagabungan dari instrument tes dan hasil praktek nah ini tidak dikatakan sehingga orang bisa menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda satu sama lain nah ini mohon ditekankan lagi nah kemudian disini juga sudah saya katakan selain itu jika ada data akhirnya disajikan dalam persentase KKM maka MIN-nya tidak perlu diadakan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bu Hamilai ini berdasarkan KKM dengan persentase jumlah siswa yang mencapai KKM sehingga nanti Bapak dan Ibu tidak lagi disini tidak memerlukan data terkait dengan MIN atau rata-rata sebagai rujukannya kemudian indikator nah disini ini saya temukan juga pada beberapa teman-teman kemarin pada saat mengumpulkan bab 1 sampai bertiga tertulis indikator keberhasilan penelitian ini dinyatakan berhasil jika hasil yang dicapai siswa memenuhi indikator keberhasilan penelitian yaitu nilai lebih tinggi atau sama dengan 75 sesuai dengan KKM tapi tidak dikatakan berapa banyak siswa yang mencapai itu karena yang jadi orientasi akhirnya adalah siswanya ingat di tujuan itu di tujuan itu adalah siswa bukan kegiatan belajar tapi siswanya capaian siswanya maka Bapak Dembo harus perjelas ada berapa banyak siswa termasuk saya itu Pak termasuk saya Pak karena begini kalau hanya sampai sampai dikatakan seperti yang tertuang di apa yang disajikan oleh Ibu hamilah ini berarti satu anak sudah sampai KKM berhasil karena tidak ada acuannya berapa banyak targetnya tidak ada ini yang perlu kita jadikan acuan ini sekaligus kita saling mengingatkan sekarang masuk di hasil dan pembahasan hasil penelitian di sini siklus satu kalau Bapak dan Ibu menggunakan pretest atau data awal sebelum siklus maka ini mohon disajikan dulu data awal sebelum siklusnya ini loh kemampuan siswa kami itu begini tapi kalau tidak menggunakan pretest langsung siklus satunya seperti apa ini sudah ada tahapannya dan selanjutnya kemudian pelaksanaan di sini saya muncul lagi pertanyaan tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 31 Maren 2023 ini berjalan mundur saya yakin kesalahan pengetikan tapi walaupun kesalahan pengetikan kalau sudah dilaporkan ini kan jadi rame kalau dibahas di seminar bisa perang bisa perang kita lanjut ini pertemuan pertama kegiatan awal ini biasa Bapak dan Ibu foto-foto ini Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu disajikan tapi di sini lebih padat narasi Bapak dan Ibu foto ini buatkanlah dalam dokumentasi di lampiran saja ini masih simpel Bapak dan Ibu bisa diperpanjang kalimatnya kemudian konfirmasi guru meluruskan jawaban dari siswa yang belum tepat ini kalau mau dinarasikan lebih lagi silahkan boleh yang saya jadi acuan ini Bapak dan Ibu di sini ini ada data hasil siklus 1 interval 75 sampai 100 sekian persen dan seterusnya dapatlah ketuntasan 12 orang kunci kelemahan ini di PTK ini karena tadi di indikatornya belum tersampaikan berapa banyak siswa jadi kalau tidak tersambutkan berapa banyak ini siklus 1 sudah selesai karena sudah ada yang mencapai ketuntasan karena tadi di indikatornya hanya dikatakan siswa mencapai nilai 75 atau lebihnya KKM-nya berarti ini sudah ada KKM sudah selesai jadi ini harus diperkuat kepada berapa banyaknya observasi saya mau lihat di tahap refleksinya karena kuncinya ada di refleksi Bapak dan Ibu walaupun kita sadari selama kita mengajar jarang sekali melakukan refleksi refleksi ini penting ini sudah dilakukan berdasarkan hasil dan seterusnya ini ada komentasinya sedikit di atas dikatakan hasil siklus 1 belum mengalami peningkatan ada kata-kata belum mengalami peningkatan kalau ada kata-kata belum mengalami peningkatan maka menjadi pertanyaan besar acuan dikatakan belum meningkat itu apa sementara di atas hanya disajikan data siklus 1 berbeda kalau disajikan data tambahannya prasiklusnya maka jelas belum mengalami peningkatan dibandingkan data prasiklus kalau dikatakan belum mengalami peningkatan tapi tidak ada data pembandingnya kita tidak bisa mengatakan belum mengalami peningkatan ini tolong dicermati kemudian jika tidak memunculkan data prites maka cukup dikatakan belum mencapai indikator keberhasilan jangan belum mengalami peningkatan tapi belum mencapai indikator keberhasilan berapa indikator keberhasilannya tadi yang masih kurang itu ditambah berapa nilai selain itu pada tahap refleksi ini seharusnya peneliti pun mampu menyajikan apa yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator keberhasilan tersebut ini yang KKM-nya baru 12 orang saya orientasinya bukan 12 harus lebih dari itu penyebabnya apa ya penyebabnya itu Bapak-Bapak ambil dari data observasi yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran kan itu ada centangan-centangan langkah ini sudah dilakukan belum dilakukan yang belum dilakukan ditulis penyebabnya apa karena langkah pembelajarannya belum melaksanakan ini mungkin ada yang sudah dilakukan tapi ada catatan dari si observer itu juga menjadi alasan penyebab data siklus 1 ini belum tercapai jadi sebenarnya gampang di sini Bapak dan Ibu nulisnya tinggal kita menyalin apa yang sudah dituliskan apa yang sudah tersajikan di lembat observasi hasil observasi si observer tinggal menuangkan saja termasuk penyebab tadi penyebab ini diambil data-data yang diperoleh dari pelaksanaan PJBL dan penggunaan media powerpoint-nya kenapa saya katakan dengan penggunaan media powerpoint tadi di atas Ibu hamilah ini terkait dengan hasil tesnya itu hasil belajarnya itu belum tidak ada kalimat yang menyatakan apakah hasil praktek dan hasil tesnya itu digabung atau terpisah makanya kalau terpisah maka penggunaan media powerpoint-nya itu disampaikan juga apa yang menjadi kendala baik sebelum saya lanjut ini ada Bu Iin diizinkan Pak Mulis ya Bu Iin bertanya nih silahkan silahkan ada yang ditanyakan lagi udah Pak lupa lupa turunin wah ternyata sambil perjalanan nih Pak ke Jogja benar-benar kuat dalam perjalanan aja angkat tangan terus ini baru mau pulang maaf ya Pak baik kita masuk siklus 2 Bapak dan Ibu ini di siklus 2 tahap perencanaan ini ada yang kurang di tahap perencanaan ini Bapak dan Ibu oh ya sekaligus disini ada mempersiapkan RPP kenapa RPP nya disiapkan lagi karena di tahap 1 dan tahap 2 RPP nya apa di siklus 1 dan siklus 2 RPP nya itu bukan RPP yang sama tapi merupakan kelanjutan ingat bahwa PTK dihadirkan untuk memperbaiki mutu pembelajaran tanpa harus menunda atau menghalangi proses ketercapaian target kurikulum artinya materinya berlanjut terus di setiap siklusnya kalaupun nanti muncul siklus ketiga materinya berlanjut tetapi dengan media yang media dan model yang sama nah disini saya kasih tambahan Bapak dan Ibu pada tahap ini seharusnya disajikan pula perbaikan apa yang dilakukan oleh si peneliti tadi Bapak dan Ibu di siklus 1 kan Bapak dan Ibu mendapatkan hasil refleksinya terkait dengan apa yang kurang berdasarkan data hasil observasi nah yang kurangnya itu Bapak Ibu perlu perbaiki penjelasan perbaikannya ada pada tahap perencanaan di siklus 2 nah ini disampaikan kita lanjut nah ini sudah normatif saja biasa ini karena langkahnya tidak akan berbeda dengan langkah pembelajaran yang sudah mengapa ya karena menggunakan PJBL sama-sama PJBL nah sekarang hasilnya disini nah hasilnya terlihat ternyata 18 orang tuntas 3 orang tidak tuntas ini sudah mengalami proses nah satu Bapak dan Ibu hati-hati menyajikan jumlah siswa ini jangan hampir berbeda dengan apa yang ada atau yang disajikan di awal bab 3 di awal bab 3 kan disampaikan berapa jumlah siswanya nah ini tolong diperhatikan sering sekali Bapak dan Ibu di laporan seperti ini nanti di data hasil observasi yang disajikan di lampiran jumlahnya berbeda nah disini KKM kemudian nilai rata-rata grafiknya disajikan ini ada 85% katanya sudah tercapai cuma kita tidak tahu tercapainya dari mana indikatornya ini tolong diperjelas lagi kembali Bapak dan Ibu yang menjadi sandungannya karena indikatornya tidak tertulis di atas tadi ini sudah jadi nanti Bapak dan Ibu yang sudah mengirim Bapak dan Ibu kan nanti akan dibagi juga oleh Bu Umi terkait dengan link hasil koreksi nah Bapak dan Ibu bisa belajar dari hasil teman-teman Bapak dan Ibu bisa download hasilnya teman-teman untuk dipelajari mungkin ini Bapak dan Ibu tidak dapat file ini tapi Bapak dan Ibu kalau sudah dibagi link itu nanti akan dibagi juga link apa namanya link perbaikannya nah sehingga Bapak dan Ibu bisa mengambil cari karyanya Ibu hamilah ini untuk Bapak Ibu download disitu sudah ada pembelajaran-pembelajaran yang akan Bapak dapat Ibu dapatkan oke kita lanjut sekarang pembahasan nah terkait dengan pembahasan ini sudah semua disajikan ada sedih kecatatan dari saya Bapak dan Ibu kalau karena ini ini adalah pembahasan apa yang disajikan oleh Bu hamilah ini itu dia kaitkan dengan variable 3 variable yang digunakan tadi yaitu PJBL kemudian hasil belajar kemudian powerpointnya namun di sini yang perlu sekali Bapak dan Ibu ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu bisa menyajikan dalam bentuk satu tabel hasil siklus 1 hasil siklus 2 itu disajikan berdampingan nah kemudian dari hasil situ hasil tabel itu yang berdampingan barulah Bapak dan Ibu memberikan penguatan terkait dengan capaiannya nah siklus 1 berapa siklus 2 terjadi pergeseran nah terjadi penambahan nah di situ Bapak dan Ibu memberikan pembahasannya apa yang menyebabkan terjadinya apa namanya peningkatan tersebut nah ini sudah diperlihatkan sudah disampilkan oleh Bu Hamila hanya saja lebih efektifnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan tabel yang langsung memunculkan siklus 1 dan siklus 2 itu terkait dengan ini Bu ini ngangkat tangan mau bertanya lagi atau lupa nurunin lagi ya Pak ya Pak silahkan memang saya nggak bisa turun ya nggak bisa menurunkan keduanya saya memang mau bertanya gini Pak untuk di lapiran itu kan nanti pendukung data-datanya itu kalau hasil ulangan itu harus semuanya siswa hasil ulangannya dimasukkan atau hanya beberapa saja untuk mewakili itu Pak terima kasih pertama yang Ibu saya disiapkan atau lampirkan rekap hasil seluruh siswa nah kalau hasil pekerjaan realnya boleh beberapa tetapi cukup di scan atau di foto saja menjadi dokumen pendukung dokumen foto dokumentasi kegiatan nanti kan Ibu mengambil gambar dokumentasi siswa sedang melakukan pengambilan tes hasil belajar nah lembar beberapa lembar siswa Ibu juga scan sebagai bukti kalau itu memang real adanya siapa Pak itu saya tidak turun tangannya tidak apa-apa ya oke kalau saya mau tanya nanti langsung nanya saja mohon maaf ya Pak ingat Pak mulis jangan diturunkan tangannya karena yang bisa nurunkan kalau enggak Pak mulis ya Bu Iin sendiri ya ya Pak terima kasih Pak baik kita selanjutnya ke Bunda Nenrohangi silahkan ya Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ini Pak kembali ke pengumpulan data mohon diperjelas kembali kan saya pengumpulan data itu dengan observasi dan instrumen penilaian dalam observasi itu ini apakah beda ketika lembar observasi yang dilakukan oleh observer gitu ya Pak ya saya sebetulnya sudah ada di lembar kerja untuk individu dan kelompok dan tadinya datanya itu hanya data untuk pribadi saja gitu Pak jadi tidak ditampilkan di sana nah sementara Bapak tadi apa perlu data untuk hasil observasi itu juga gitu Pak ya saya itu belum paham ininya apa mengangkat datanya itu gitu Pak oke baik jadi kalau untuk lembar observasi yang di observasi itu terkait dengan model pembelajarannya jadi yang di observasi kalau sudah menyiangkut model pembelajarannya maka langkah pembelajaran itu yang menjadikan acuan nah yang di observasi misalkan langkahnya dari A dari 1 sampai 10 langkah pertama sudah dilakukan belum kadang-kadang kita kita menyiapkan langkah pembelajarannya model pembelajarannya ada langkah pembelajarannya kita tahu ini langkahnya tapi kadang-kadang kita waktu menyajikan itu kadang-kadang senaknya kita nyamannya kita kita lupa beberapa item-item itu dan boleh jadi item-item itu mempengaruhi capaiannya siswa makanya observasi itu terkait sangat terkait dengan langkah pembelajaran nah yang kedua bisa jadi hasilnya itu tetap dari langkah pembelajaran tadi sudah dilakukan oleh kita namun apa yang dilakukan masih kurang saya ambil contoh misal di awal kegiatan pembelajaran ada langkah pembelajaran mengkondisikan siswa nah oleh guru oleh si observer diperhatikan oh ini gurunya sudah mengkondisikan siswa untuk siap belajar caranya apa bu gurunya nanya ke siswanya di cek siswanya itu di cek sudah mana bukunya mana alat belajarnya mana buku pegangannya sudah siap enggak oh udah tetapi oleh observer ternyata memang sudah dilakukan tapi pengamatan observer ternyata gurunya ini hanya memperhatikan dua baris di depannya di belakangnya enggak nanti bisa aja observer munculkan catatan di situ sebaiknya dilakukan pengkondisian kesiapan belajar siswa untuk siswa secara keseluruhan tidak hanya memperhatikan satu dua baris terdepan saja nah catatan itu akan menjadi perbaikan di siklus keduanya ini perbaikan perbaikan di siklus kedua itu sebenarnya simpel bapak dan ibu kita bukan kita yang mendesainnya karena itu semua adalah catatan-catatan yang didapatkan dari si observer itu terkait kemudian bagaimana kalau saya ada dua observasi observasinya yang pertama saya terkait dengan gurunya yang kedua terkait dengan aktivitas siswa perlu enggak bisa jadi wajib bisa jadi sunah sunahnya kapan sunahnya jika di judul PTK bapak dan ibu itu hanya menyangkut hasil belajar dan penggunaan model pembelajaran tapi kalau sudah menyinggung juga misalkan aktivitas siswa maka ada lembar observasi yang mengamati kegiatan siswa jadi tergantung judulnya kalau judulnya juga menyinggung tentang aktivitas karena beberapa karya bapak dan ibu saya perhatikan ada juga yang mengaitkan dengan aktivitas siswa berarti kalau sudah mengaitkan dengan aktivitas siswa maka ada dua lembar observasinya siapa yang observernya bisa oleh satu orang kalau memang yang bersangkutan mampu bisa di observer oleh lebih dari satu orang sebab satu mengobservasi kegiatan pembelajaran satu mengobservasi aktivitas siswanya nah itu yang bisa saya jelaskan Bu Nengroha ini demikian Pak Muhlis ini ada yang masih ada yang resen Pak Muhlis dia yang menentukan yang mana yang mau didahulukan itu Bu Ibu ya Bu Nengroha ini ya oh suaranya Pak Muhlis kayak robot ya oh suaranya Pak Muhlis barusan saya pikir suaranya suaranya teman-teman yang resen ijin Pak mau tanya oke 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 langsung Pak Irfan silahkan Pak Irfan ya terima kasih pada teman-teman semuanya luar biasa Umi Pak Muhlis Pak Bambang ini pemaparan yang detail sekali dari bab 1 sampai bab 5 ini luar biasa memberikan pencerahan pada saya yang pertama yang ingin saya tanyakan kalau bisa usul bukan tanya usul untuk revisi dan perbaikan seperti apa yang ditulis ini ada warna hitam warna merah di perbaikan Ibu Halimah ya tadi ya kalau bisa tetap ditautkan pada link sehingga kami bisa membandingkan oh permintanya Pak Bambang seperti ini terus terang saya melihat tulisannya Pak Bambang di revisi itu menarik sekali sehingga kami dapat memahami keinginan permintaan sesuai dengan yang benar itu seperti apa sehingga nanti sehingga nanti ada yang hasil sebelum pada saat revisi muncul kemudian hasil perbaikan muncul juga di link tersebut yang kedua berarti bisa saja mungkin Pak Bambang PTK itu bisa dalam satu semester itu dua PTK muncul ketika guru tersebut misalnya saya sendiri mengajar dua mata pelajaran produktif dengan PKH saya melihat ini mata pelajaran jadi apa yang ditambahkan dari tadi ini ini sudah sering kami lakukan sudah sering saya lakukan hal-hal yang terbiasa saya lakukan tapi tidak tertuang dalam penelitian dalam tulisan jadi saya pikir mudah mungkin untuk saya tapi belum ada waktu saja untuk menulis Pak Bambang tapi bisa saja dalam satu semester itu dua PTK yang mata pelajaran berbeda mungkin Pak Bambang terima kasih baik yang pertama tidak perlu ditanggapi karena usulan Insya Allah Bapak Bapak dan Ibu sekalian nanti oleh Bumi pasti akan dibagikan juga link hasil koreksi link hasil koreksi ini sifatnya siapapun bisa melihat punya temannya yang membagikan Pak Mublis yang membagikan Pak Mublis tapi kan Nanti Bumi yang akan mentautkan di deskripsi grup itu Bapak dan Ibu itu linknya Bapak dan Ibu bisa manfaatkan karena ini kita menjadikan rujukan adalah punyanya Bu Hamila Bapak dan Ibu bisa dia masuk ke link tersebut cari punyanya Bu Hamila kemudian di download jadi buat dokumen Bapak dan Ibu nah yang kedua terkait dengan waktu kegiatan PTK berarti sebenarnya PTK ini bisa ya dua PTK satu semester kalau itu yang disampaikan bisa bisa tapi oleh oleh kalau menjadikan kebutuhan untuk proses proses angka kredit tidak diakui itu saja bisa bisa 10 juga bisa bisa apalagi kalau sudah dilakukan dalam tim ini kan kita membahas perorangan sementara dalam menyusun karya ilmiah itu boleh dilakukan secara tim kalau secara tim kan bisa Bapak dan Ibu itu boleh boleh saja tetapi kembali lagi kalau mau jadikan rujukan untuk angka kredit itu dalam acuan itu hanya boleh maksimal dua untuk satu tahun maksimal dua oke nah lanjut Ibu Rawati Ibu Ibu Rati ya terima kasih Pak ketempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam tadi minta maaf sebelumnya sempat saya terlewat penjelasan tentang prasiklus oh ya itu kan dilakukan pas sebelum siklus pertama jadi tidak wajib oh begitu ya tidak wajib semacam saya jujur penyelitiannya ini tentang pembelajaran di Fries itu kan wajib adanya asesmen diagnostik apakah perlu dikampilkan atau tidak perlu oke asesmen diagnostik itu bukan asesmen terkait dengan siklus PTK asesmen diagnostik itu adalah salah satu cara untuk bapak ibu guru mendapatkan informasi awal terkait dengan siswa kita dan asesmen diagnostik tidak selamanya dalam bentuk tes tidak selamanya dalam bentuk tes misal saya guru kelas dua kemudian saya saya mau melakukan pembelajaran butuh tes informasi awal terkait siswa saya tidak mesti harus dengan tes saya buka raportnya siswa lihat catatan wali kelasnya yang sebelumnya itu sudah menjadi data diagnostik awal atau mungkin informasi dari guru BK atau mungkin catatan-catatan yang ada yang tersifat sebagai rekam jejak siswa kita di tahun sebelumnya itu bisa menjadi jadi sekali lagi tes diagnostik bukan bagian dari pretest kapan pretest untuk PTK ini dimunculkan pretest itu tidak wajib Bapak dan Ibu karena sesungguhnya pretest itu adalah data yang kita butuhkan untuk menunjang latar belakang penelitian kita nah sebenarnya kalau datanya sudah ada kita tidak perlu kapan kita memakai pretest misal saya mengajar siswa kelas 1 semester 1 yang data sebelumnya adanya di SMP saya gak tahu data dia di SMP itu kita bisa menggunakan prasiklus tapi kalau kita mengajarkan di semester 2 ada data semester 1 semester 1 kita bisa jadikan acuan atau siswa kelas 2 data kelas 1 tetapi kalau siswanya kelas 1 otomatis kan datanya SMP data SMP itu yang belum kita miliki itu yang kita perlukan prasiklus ya gitu mungkin ya Bu ya kebetulan kan saya ambil data dari kelas 10 jadi saya tidak punya gambaran bagaimana kemampuan awalnya mereka berarti untuk asesmen diagnostik itu perlu ditampilkan ya Pak bisa Ibu kalau mau memanfaatkan asesmen diagnostik jangan asesmen diagnostiknya terkait dengan profil belajar siswa tapi kaitkan kalau Ibu ngambil profil belajar nanti tidak nyambung kaitkan dengan kemampuan awal siswa ya terima kasih Pak baik Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya kita lanjut sedikit Pak oke silahkan masih belum masuk di nah ini di kesimpulan nah ini Ibu hamila ini menyajikan kesimpulan satu paragraf yaitu kesimpulan dari penelitian adalah penerapan mode pemajaran PBL lagi tulisnya yang di awal PJBL dapat meningkatkan hasil berhasil siswa dibuktikan dengan hasil dan seterusnya apakah ini menjadi kesimpulan jawabannya belum sempurna karena apa kesimpulan itu sesungguhnya adalah jawaban dari rumusan masalah ingat kembali di bab satu di bab satu rumusan masalahnya ada berapa kalau ada dua maka dua kesimpulannya kalau ada tiga tiga kesimpulannya ingat tidak usah lagi menyajikan data karena data sudah ada di bab empat kesimpulannya tinggal menjawab pertanyaan di rumusan masalah nah di rumusan masalah itu ada pertanyaan tentang bagaimana penerapan ini dapat meningkatkan hasil belajar kata bagaimana itu maka jawabannya yang menjadi kesimpulan itu proses yang bapak ibu lakukan yang diceritakan jadi untuk meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dan memanfaatkan media PowerPoint itu dilakukan dengan cara apa saja sampaikan sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kegiatan Bapak dan Ibu jadi kata bagaimana itu terkait dengan proses Bapak dan Ibu nah itu sedikit Pak mulis terkait dengan bab terakhir dan jangan lupa daftar pustaka nah ini kebetulan ada daftar pustaka seperti ini ini sangat tidak dibenarkan daftar pustaka yang seperti ini benarnya seperti apa Bapak dan Ibu silahkan saya izinkan kembali untuk melihat di deskripsi grup kita ada link terkait dengan materi nah terkait dengan materi itu kalau tidak salah ini di pertemuan pertama ini terkait dengan daftar pustaka ini ya betul oke acuannya cara penulisannya itu sudah ada disitu oke demikian dari saya Pak Muhlis untuk Pak Guru minta izin eh Pak Guru minta izin karena ini kan baru saya lihat baru dari 24 baru 4 yang mumpul mungkin kita berikan saja waktu sampai minggu depannya Pak Guru boleh 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 punya ada waktu untuk gitu iya boleh baik ya kita respon dulu ada yang resen Pak silahkan Bina Bina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh maaf semangat gini saya tadi menyimak sedikit tentang asesmen diagnostik oh iya kebetulan memang saya pengen PTK nya tadi di kelas 10 nah asesmen menurut pengamatan saya apalagi sekarang kan kami yang di madrasah sudah IKM nah sedangkan materi yang karena di awal tahun tentu materi pertama nah kesulitan untuk untuk asesmen diagnostiknya nah kalau saya masalahnya materi yang pertama ini pasti Anda belum tahu gitu ya ya oke karena pertama materinya banyak yang kedua saya materi pelajarannya biologi di SMP kan tidak ada di SMP adanya IPA ya jadi apakah bisa data tahun sebelumnya jadi kan kesulitan pelajaran itu bisa nggak boleh boleh jadi begini Bapak dan Ibu menggunakan pre-test itu makanya saya katakan pre-test itu nggak wajib pre-test itu nggak wajib itu hanya data yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung latar belakangnya namun jika latar belakang itu menurut Bapak dan Ibu sudah bisa menggambarkan apa yang menjadi acuan penelitian Bapak dan Ibu yang nggak perlu latar belakang itu Bapak dan Ibu itu bisa diambil dari dua hal pertama kesulitan materi nah kesulitan kesulitan materi itu datanya dari mana bisa data lihat hasil ulangan siswa tahun sebelumnya walaupun siswa kita ini berbeda loh tapi kesulitan belajarnya bisa tercemin dari hasil siswa kita tahun sebelumnya tahun sebelumnya siswa saya belajar materi ini nilainya banyak yang rendah oh sulit ini materi ada apa di materi nah sekarang itu menjadi rujukan itu menjadi acuan boleh atau bisa menggunakan siswa yang bersangkutan nah kalau siswa yang bersangkutan berarti kan nggak boleh materi pertama materi yang kedua dan seterusnya jadi bisa tingkat kesulitan materinya bisa tingkat penerimaan siswa kalau menggunakan tingkat penerimaan siswa maka yang digunakan adalah jangan materi pertama karena nggak mungkin kita tahu informasi siswanya tapi kalau menggunakan tingkat kesulitan materinya itu berdasarkan pengalaman guru bisa terima kasih pak oke baik kom salam selanjutnya adalah siapa ya bunda oke bunda ya ibu assalamualaikum 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 bertanya terkait ini saya tadi belum begitu paham kalau membuat PTK itu kalau membaca PTK-PTK yang sudah-sudah selalu menghadirkan instrumen keaktifan siswa gitu pak apakah keaktifan siswa itu harus selalu diobservasi gitu pak atau bagaimana terima kasih baik observe aktivitas siswa memang layaknya instrumen yang bisa menggambarkan apa yang diinginkan data yang diinginkan itu lewat observasi aktivitas siswa nah kembali apakah ini wajib wajib dengan catatan jika di judul memang aktivitas siswa menjadi bagian dari variable kalau pun tidak tidak ada variable yang mengangkat aktivitas siswa disajikan boleh tidak pun tidak apa-apa disajikan itu itu nanti untuk memberikan informasi sebagai temuan lainnya jadi nanti di kesimpulan sudah disampaikan kesimpulan 1, 2, 3 sesuai dengan rumusan masalah sampaikan juga dalam penelitian ini juga diperoleh temuan lain berupa aktivitas siswa itu boleh jadi bersifat pelengkap gitu ya Pak iya pelengkap ya namanya pelengkap kan apa namanya untuk membuat orang kenyang itu kan penting ada sepiring nasi kalau ada tambah sepotong lauk kan boleh kalau diperoleh labur dan sambur ah udah bikin lapar sudah terima kasih Bapak baik sama-sama Bunda adakah yang mau bertanya lagi kemana nih Pak ada yang gak ada suaranya oke Pak Muklin masih gangguan sinyal adakah Bapak Ibu yang mau bertanya lagi masih ada kalau gak ada oh ada siapa oh Bu Ulul ayo Bu terima kasih mohon maaf tanya lagi boleh tadi tadi kalau saya tidak salah untuk mengobservasi aktivitas siswa ada observer lagi berarti ini bukan dinilai oleh kita penelitinya ya Pak ya baik kalau memang mampu kalau memang mampu untuk satu observer silahkan tapi kalau boleh saya sarankan biar tidak ribet dengan instrumen kiri kanan karena kalau kita sudah mengamati observasi siswa yang siswa diobservasi itu kan sifatnya individu sifatnya individu maka dari ujung belakang siswa sampai depan itu kita amati semua makanya sebaiknya menggunakan observer lain nah kemudian guru bagaimana guru biarlah berperan sebagai apa namanya peran utamanya kan kalau yang lain kita butuh peran pembantu jadi biar lebih fokus dengan kegiatan pembelajarannya observer yang saya pilih nanti observer yang sebaiknya itu kenal anak-anak gitu Pak ya supaya nggak repot ini tadi namanya siapa ya ini siapa gitu ya ada teknik Bu ada teknik ibu bikin bikin dena tempat duduk cukup pakai apa namanya angka satu sampai satu sampai sekian siswa berdasarkan dena jadi si guru itu cukup melihat denanya aja si ini itu gampang nggak perlu harus menghafal namanya pakai dena aja saya sulit menghafal nama kalau kalau mau yang ribet gampang setiap anak dikalungin papan nama besar-besar kayak orang mau ikut lari maraton kasih nomor dada atau mungkin atau saya cari teman yang juga mengajar di kelas itu dan hafal anak begitu bisa Pak ya yang hafal anak itu guru BK bisa juga misalnya wali kelasnya atau guru yang sama-sama aja aduh ini baru nih Pak saya nggak kepikiran bahwa observernya itu harus dua ini sebaiknya memang dua baik Pak terima kasih ada lagi kah yang mau bertanya ditanya 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 ini mikir mikir atau bingung kalau dikelaskan gitu ada yang mau tanya diem ngerti diem saya Pak Bambang Pak Bambang ayo oke silahkan itu tugasnya itu paling terlambat kapan ya itu di grup Udah Bu 31 Juli Bu ayo Pak guru ini mohon koreksinya terutama masalah pengutipan pusaka yang dari internet gitu kan itu baru ya kalau dulu kita menyusun skripsi itu nggak ada internet soalnya dulu Pak ya nggak belum ada internet jaman jadul jaman jadul kalau dari awalnya pemindahan nama belakang yang disajikan terus tahun dan sebagainya kesananya judul dan sebagainya tapi linknya itu yang menjadi itu saya mencantumkan di situ tuh waktu tanggal dan waktu mengakses gitu apakah itu harus dicantumkan daftar pustaka itu tujuannya agar si pembaca itu bisa merujuk sebagai sumber data sumber apa sumber referensi kalau Bapak Ibu menyajikan data diambil dari internet maka pertanyaan besar apa yang paling mudah untuk mengakses kembali oleh si pembaca adalah link adalah link makanya link itu perlu disajikan link kemudian kapan diaksesnya itu ada kepentingan lain kepentingan yang pertama apa boleh jadi misalkan kita ambil di blog Bapak dan Ibu ya si pemilik blog kan dia bisa mengedit-edit dia bisa mengedit apa yang dia tulis di blog nah apa misal saya waktu mengambil misalkan pekan yang lalu begitu oleh si pembaca ternyata kalimatnya berbeda itu menjadi bukti kalau memang itu sudah di apa di edit di edit dan biasanya di blog itu tak ada tanggal edit nah itu sebagai otentik apa yang kita lakukan memang bukan mengada-ada nah adanya adanya apa gitu nah yang kedua yang kedua tanggal itu tanggal yang kita ngambil sebagai rujukan itu itu untuk menunjukkan apa yang kita kutip itu itu sebagai barang baru atau barang lama karena referensi sebaiknya jangan menggunakan referensi yang sudah lama judulnya juga yang namanya kita publish itu kan sebuah publikasi ilmiah yang namanya publikasi itu barang baru yang dipublikasikan bukan barang lama maka referensinya pun kita jangan menggunakan referensi referensi yang sudah lama nah itu mungkin Bapak dan Ibu ya kemudian bagaimana cara mengkutip dan sebagainya silahkan Bapak dan Ibu masuk ke di grup itu klik aja grup kita kemudian di logo grup Bapak Ibu klik nanti ada deskripsinya kalau nggak salah itu yang paling bawah itu Bu Umi kemarin baru masukkan itu itu adalah link materi nah di link materi itu Bapak Ibu akan masuk di situ nanti lihat apa namanya PPT yang kita bahas setiap pekannya di PPT yang pertama itu di situ sudah ada terkait dengan mengutip cara mengutip kalau nggak apa yang pertama yang kedua cara mengutip dan cara menulis daftar pustakanya itu sudah ada biar lebih jelasnya ya gitu ya Bapak dan Ibu nanti kita bahas tentang jurnal ini juga cara apa namanya apa yang harus dituangkan di jurnal ini disini juga sudah ada bagaimana daftar pustakanya yang harus disajikan baik Bumi saya minta waktu untuk menuntaskan terkait dengan jurnal oke Bapak Ibu sekalian terkait dengan jurnal ini saya berikan Bapak dan Ibu ada jurnal ini ada selingkungnya bukan selingkuh ya Bapak Ibu selingkung wahai jadi ada selingkungnya ini saya ambil dari jurnal Japri Edukasi terbitan Igi wilayah Bali nanti ada nomor kontak yang akan saya berikan di grup Bapak dan Ibu ya silahkan dihubungi disana nanti Bapak dan Ibu bisa sampaikan aja ke yang bersangkutan kami adalah peserta pelatihan PTK yang kebetulan oleh saya yang menyampaikan materinya dan diberi rujukan ke sini nah nanti Bapak dan Ibu terkait dengan sistematikanya selingkungnya setiap jurnal itu beda-beda Bapak dan Ibu jadi mengubah karya Bapak Ibu menjadi sebuah artikel saya tidak berani mematok ini yang benar tidak karena setiap jurnal dia memiliki tata cara etika dan sistematis sendiri maka kita mengikutinya jadi kalau Bapak dan Ibu mencari jurnal-jurnal yang lain sudah dapat nomor kontaknya yang pertama Bapak Ibu tanyakan yang pertama Bapak Ibu tanya selingkungnya bagaimana sistematika penulisannya bagaimana itu yang menjadi acuan Bapak dan Ibu yang kedua Bapak dan Ibu bisa mengecek di website-nya LIPI terkait dengan ISBN-nya ini ISBN-nya aktif atau tidak dan sebagainya dua itu jadi aman Bapak dan Ibu nah sekarang kita coba membahas lebih lanjut ini sudah ada syarat artikelnya jadi ada jurnal yang khususnya khusus PTK saja nah kebetulan ini jurnal Japri edukasi ini dia untuk artikelnya banyak bisa hasil penelitian bisa hasil kajian jadi bisa berupa penelitian bisa berupa kalau kajian nanti karya-karya perspektif Bapak dan Ibu bisa masuk di sini juga Bapak dan Ibu aksi apa namanya hasil praktek baik Bapak dan Ibu juga bisa disajikan di sini karya-karya inovasi Bapak dan Ibu bisa sajikan di sini itu boleh yang berupa PTK PTS kemudian best practice ataupun karya inovasi lainnya kebetulan Japri ini dia bisa menerima menampung semua kemudian artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar jangan gerugi dulu Pak bu aduh saya gak bisa bahasa Inggris nih gimana ya disitu dituliskan atau bukan dan kata atau bisa dua bahasa bisa satu bahasa memilih tapi kalau kata dan wajib dua bahasa kemudian teknik penulisan naskah diketik dalam bentuk dalam format aplikasi Word atau sejenisnya kemudian disitu sudah ada perata kiri kanannya sudah ada jadi Bapak dan Ibu menggunakan jangan rata kiri rata kanan dari dua-duanya sama-sama rata kiri kanan jenis hurufnya kemarin kalau saya perhatikan karya Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu kumpul tugas itu itu kan jenis hurufnya macam-macam nah sekarang diseragamkan memang selama ini saya sengaja belum menyampaikan jenis hurufnya aturan penulisan berapa marginnya dan sebagainya karena itu sifatnya mudah yang penting isinya dulu apa artinya kita pahami jenis hurufnya margin kiri kanan fontnya sebagainya tapi isinya nggak ada kita benarin dulu isi kemudian size-nya itu 12 kemudian menggunakan spasi 1,5 margin atas dan kirinya 3 margin kanan dan bawahnya 2 jumlah halaman 8-12 Bapak Ibu punya PTK itu halamannya di atas 30 Bapak dan Ibu itu di atas 30 bahkan ada yang sampai 60 diartikalkan menjadi 8-12 halaman atau setara dengan 4000 sampai 6000 kata artinya Bapak dan Ibu wajib melakukan pemangkasan kata kalimat bahkan paragraf sistematikanya mulai dari judul ditulis dengan singkat padat dari sisi judul Bapak dan Ibu sudah singkat padat Bapak dan Ibu kemarin kita sudah membahas jangan lebih dari 20 kata nah itu maksudnya agar Bapak dan Ibu pada saat mengubah ke artikel jurnal judul itu tidak lagi nampak banyak kemudian hal-hal lainnya untuk nama jangan ditambahin yang gelar tanpa gelar Bapak dan Ibu letaknya persis ada di bawah judul artikel yang berasal dari kelompok ini tidak perlu kita bahas karena Bapak dan Ibu buatnya masing-masing kemudian jangan lupa sajikan biografi singkat yang ditulis di akhir artikel jadi bukan di awal dia adanya di halaman belakang kemudian instansi dan alamat menulis juga disajikan dan ditambahkan dengan emailnya abstrak ini mulai ini kan kemarin Bapak dan Ibu buat dari bab 1 sekarang tambahkan abstrak abstraknya 200-250 kata kemudian cantumkan kata kunci kata kunci itu yang paling gampang Bapak dan Ibu ambil dari variabelnya di bab 2 itu Bapak dan Ibu sudah menulis tentang variabelnya itu sudah jadi kata kunci dicetak miring dan sebagainya sekarang masuk batang tubuh artikel terdiri atas pendahuluan jadi pendahuluan itu ada bab 1 bab 1 itu pendahuluan Bapak dan Ibu nah bab 1 sebagai pendahuluan itu maksimal 20% jadi kalau tadi ada sampai berapa 12 halaman kalau 12 halaman maka 12 halaman itu 20% 20% dari 12 halaman sekitar 2-3 lembar itu isi dari pendahuluan pendahuluan itu isinya itu tentang bab 1 ambilnya latar belakangnya kemudian rumusan masalah nah ini kita lihat di poin 7 pendahuluan berisi latar belakang kemudian masalah penelitian latar belakang masalah penelitian kemudian rumusan masalah tujuan dan manfaat identifikasi ini biasanya sudah masuk di latar belakang kemarin Bapak dan Ibu ada yang menulis identifikasi masalah nah saya katakan identifikasi masalah itu langsung disatukan aja dengan latar belakangnya jadi langsung pada saat Bapak dan Ibu menuangkan latar belakang pendahuluan itu sudah nyambung semua di situ kemudian metodenya ini terkait dengan bab bab 3 pembahasan bab 4 kesimpulan bab 5 kemudian kemudian ucapan terima kasih daftar pustaka ikutin alur ini Bapak dan Ibu dan itu yang bisa saya sajikan untuk jurnal lain ini ada yang kutipan internet Bapak dan Ibu tekniknya sudah ada di sini cara pengirimannya juga sudah ada Bapak dan Ibu tinggal mengirim formnya sudah ada alamat webnya nanti akan saya kirimkan nomor kontaknya nah demikian Bapak dan Ibu oh iya Bapak dan Ibu kalau kesulitan untuk mengubah juga atau mungkin baru belajar mengubah kurang yakin di jurnal ini Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu juga diberi bantuan juga untuk dimintai bantuan untuk mengeditnya mengubahkan dari PTK menjadi apa namanya menjadi artikel tapi tentunya dengan ada kontribusi tambahannya nah itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jurnal ini Bapak dan Ibu jadi intinya jurnal itu tidak susah artikelnya tidak susah karena sifatnya artikel adalah meringkas apa yang Bapak dan Ibu sajikan bahkan saya itu kesulitan kalau bikin artikel Bapak dan Ibu saking hobinya meringkas terlalu sedikit akhirnya sudah diringkas dikembangkan lagi mencapai sesuai dengan target jumlah halaman yang diminta setiap jurnal nah itu sedikit tambahan Bu Umi dari saya Pak Mulis saya serahkan sepenuhnya kembali kepada Bapak Pak Mulis dan Bu Umi terima kasih Pak Guru ini ada yang minta mohon di share nanti di share nanti ini saya kirim semua di link materi yang saya share cuma satu nomor kontaknya di grup akan saya share di grup nomor kontaknya oke tadi udah ini Pak Bang Bang mengganggu sedikit boleh sedikit sedikit aja untuk satu tahun untuk satu tahun boleh gak Pak dua PTS sama tambah sama jurnalnya boleh Pak boleh tadi kan ada pembatasan boleh boleh jadi logikanya jangan cuma saya sarankan kalau bikin satu tahun PTS PTS jangan di semester yang sama Pak digeser ke semester yang satunya oke ada lagi yang mau bertanya kayaknya gak ada Pak Bambang apa untuk pengumpulan bab 1-5 itu lampiran-lampiran semua harus dimasukkan atau tidak gak usah Pak nanti saya jual Pak bahaya terima kasih Pak yuk kok mau jual jual kan dikasih barang gratis karena saya yakin Bapak Ibu salah satu kesulitan teman-teman menyusun PTK itu itu terletak pada instrumen nah kalau Bapak Ibu ngasih lampiran oh saya lumayan dapat instrumen gratis betul sekali Pak betul sekali itu sulit Pak Guru ini ada yang bertanya di C silahkan misalnya kita menyebutkan buku sebagai rujukan apakah harus punya hard copy atau soft copy yang penting bisa dipertanggungjawabkan baiklah itu tidak dibutuhkan dia hard copy atau soft copy yang penting itu isinya memang sifatnya benar sesuai dengan aslinya karena kalau berbeda dengan aslinya nanti kelihatannya kesannya jadi pelagi apa namanya mengada-ada pelagiat kalau pelagiat itu tidak mau menyalin tapi tidak menulis rujukannya oh oke siap baik Kak nanti dulu nanti dulu tahan Pak Bamba yuk untuk objek yang kita teliti tadi ada pendapat tidak boleh menggunakan objek siswa kelas akhir benarkah enggak juga sih boleh kok boleh hanya diperkirakannya kalau menggunakan kelas akhir jangan sampai waktunya mepet dengan pelaksanaan ujiannya oh iya ya siap khawatirnya kita nambah siklus nambah siklus ternyata sisanya sudah keberutama siklusnya belum nyampe oh iya ya nah itu dia oke Pak Guru apakah dalam PTK semua bahan penelitian dilampirkan seperti deskripsi kalau laporan iya apa saja yang harus dilampirkan di materi ada materi kalau gak salah materi terakhir itu ada terkait dengan lampiran-lampirannya apa saja nah enggak dibacakan oke kan harus berliterasi jadi teman-teman baca juga harus baca harus baca oke udah adakah yang mau bertanya lagi semangat ya dikasih waktu nih sama Pak Guru sampai akhir Agustus Alhamdulillah bisa lega dikit ya itu baru mengumpulkan ya Assalamualaikum dari Jogja Onje Panjini Teh Umi Assalamualaikum Pak Pembang Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Maunicin tidak menampilkan video biasa panas di sini oke tadi saya ketinggalan Teh Umi dan Pak Pembang untuk apa ketinggalan info untuk biaya jurnal tadi nanti mohon di apa di kasih info ulang makasih baik untuk kontribusi jurnal saya tidak akan menyampaikan nanti dibilang saya jualan lagi Pak nanti nanti saya memberi nomor nomor teman-teman tim penerbit jurnalnya redaktur jurnalnya nanti disana akan ada lebih jelas dari mereka langsung karena itu beda-beda Pak ada Bapak mengedit sendiri atau dieditkan oleh mereka itu beda Pak biasanya kita terima jadi gitu Pak ya itu makanya kalau Bapak Ibu sudah mengeditnya tinggal langsung diterbitkan itu beda dengan kita mengirim PTK jadi mereka yang mengedit oke siap itu Pak Pembang karena tenang itu kan poin utama kan itu unit costnya kan disitu sip siap 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 Pak guru Pak 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 sudah jadi kepala sekolah dulu kita waktu di VCT dia masih jadi guru sekarang sudah jadi kepala sekolah selamat Pak ya saya sudah hatam Pak jadi kepala sekolah terima kasih tinggal terakhirannya Pak Jimmy ya nanti kalau saya kejok kalau Pak Jimmy nyicipin jadi kepala sekolah saya sudah hatam Pak iya makanya kan Pak Umi itu kan sering ngerjain saya jadi apa mentah-mentah jadi kepala sekolah sekarang sombong ya gak sombong karena tahu sendiri kalau Pak sekolah kan agendanya A, B, C, D sampai Z saking sombongnya saya ke Jogja gak ditraktir kalau versi saya begini Pak kepala sekolah itu adalah salah satu posisi yang ada di sekolah itu ibarat murid murid itu idealnya belajar di sekolah itu tiga tahun kalau dia bisa dua tahun berarti dia akselerasi kalau dia empat tahun berarti dia melakukan pengayaan atau melakukan remedial nah saya termasuk kepala sekolah dengan program akselerasi kemarin Pak Jimmy kepala sekolah di Jogja di mana Pak Jimmy saya di jalur wisata pantai baron siap-siap kalau 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 ada rencana ke Jogja terus dibikin aja acara workshop itu nanti kita ke pantai nanti ke Jogja Pak Jimmy saya di Jogja juga gak dikabarin nanti nggak jelas makin melantur ada lagi yang mau ditanyakan telepati main nanti ujung-ujungnya lagi lagi udah ada yang mau ditanyakan oke cukup kalau tidak kamu klis sudah oke Pak Bambang closing closing boleh eh bentar eh Pak Pak Guru gimana yang satu kegiatan yang sedangkan itu yang tergantung teman-teman kalau ada boleh kalau enggak ada masa kita maksain baik Bapak 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 kita buka tiga pendaftar untuk seminar hasil bisa nanti Pak Guru nanti berikan jadwal ya baik kita bicarakan di grup silahkan baik closing dulu jangan main baik-baik saja closing dulu oke saya mau closing pakai yang baik-baik tapi jangan baik-baik bagaimana lagi saya mau closing oke Bapak dan Ibu apapun yang kita lakukan pasti ada hal buruk dan ada hal baik yang baik itu bukan sesuatu yang dipikirkan direncanakan tapi yang baik itu adalah sesuatu yang sudah bisa direalisasikan sesuatu yang bisa dilaksanakan berhasil itu takdir Tuhan tapi memulai itulah pilihan kita terima kasih Bumi baik terima kasih Pak Guru terima kasih selalu membersamai kegiatan kami tidak terasa kita sudah di hujung kegiatan tinggal menyelesaikan tugas kami Anitia mohon maaf jika dalam tiga bulan ini banyak kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan ini mudah-mudahan Pak Guru tidak bosen mendampingi kami di kegiatan-kegiatan mendatang Tunggu bersama dulu nggak Pak Muklis sudah Pak Muklis diam-diam langsung nyoplot saja gaya apa juga nggak ketahuan udah lah baik Bapak Ibu mohon maaf jika banyak bercanda tujuannya adalah supaya kita tidak stres begitu ya baik kita istirahat malam ini besok Bapak Ibu silakan melanjutkan tugasnya hingga di 31 Agustus kalau nanti ada yang sudah mengumpulkan sampai artikel kita sediakan latihan untuk seminar PTK-nya ya tiga orang saya Umiti Rolstari dari Kota Bogor undur pamit selamat beristirahat sehat selalu Pak Guru Pak Muklis dan Bapak Ibu semua kita ketemu di kegiatan lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Berokatuh Terima kasih